Hi guys, selamat datang di channel RF Auto Review dan kali ini kita akan mengulas mobil yang sebenernya udah lama gak dipakai ya mobil om gua udah lama gak dipakai ini Chevrolet Spin tipe 1,2 LS manual dan nanti kita bakal wawancara juga sama ownersnya mengenai owning experience nya selama 9 tahun kaya kaya gimana reviewnya dan owning experience nya simak video ini guys sampai akhir nah jadi ini mobilnya guys Chevrolet Spin tipe 1,2 LS manual bisa 1200 cc ekotek tenaganya kalau gak salah 86 HP power bisa dilihat disini lah kita buka dulu nah ini dia ekotek 1200 cc ya jadi ini produknya tuh sekitar tahun 2014 sampai 2016 awal karena yang akhir-akhirin tuh diganti 1,5 tipe LS ini ini kita tanya ke owner nya apa aja masalahnya selama memakai untuk lampu nya ini masih sederhana banget ya masih full bohlam semua belum ada fog lamp buat tipe LS grill nya masih yang model plastik biasa ini tuh gara-gara pasang compressor pasang membar nya gak bener untuk velg dia pake ring 15 195 65 dan velg nya tuh pake dock velg kaleng dan dock tapi ini kok keren ya dock nya kayak model-model alal mobil hybrid gitu nah ini ada sain defender kalau gue yang punya sih gue jadiin ini ya sekaligus sain marker juga cuman spion belum ada sain nya pintu model cungkil kuncinya kayak gini udah flip key tapi ini udah dual jadinya ngondoy begini oke kita buka nah ini soalnya kotor banget karena mobilnya juga jarang dipake ini power window nya cuman dia belum ada auto sama sekali sampai driver juga belum ada terus ininya fabric ini kotor banget sih emang sih tapi gapapalah spion masih manual belum retrack elektrik aja belum apalagi retrack ya hehehe oke itu speaker nah disini lampu lampu gak kuncinya kayak gini kita stop up ini berada sound nya ya suara tuh enak ya om gitu nanti ada footage dari sound nya ini yang ini yang ini itu yang ini selamat menikmati selamat menikmati ada masalah 89 oke ini head unit ada fm aux ada 2 usb belum ada cd kalau tipe lt lt atau ltz ke atas ada cd kalau aktif setauannya ada bluetooth ada dari hc hazard model berkedip sesuai ramai sama lt 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 ada arah semburan udah kayak produk dehatsu transmisinya 5 speed manual tapi untuk menggigi mundurnya dia ke depan gini ini udah bopak wajar lah pemakaian udah lama terus ini rentahan masih mudah hidrolik, ini ada aux sama usb ada power outlet sama cup holder joknya ini aslinya fabric dan bahannya agak kasar ini jok sebenernya agak terlalu keras sih tapi yaudahlah, yang penting senderahnya empuk meskipun ini keras bahan masih ada plastik semua kecuali itu fabric sun visor, gak ada kaca dan lampu sama ini ada lampu, oke ini juga masih standar belum ada day night view kita ke belakang ini pintu belakangnya nih belum dibuka pintu belakangnya ini mobil habis cuci tapi udah kotor lagi karena udah lama banget habis cuci dari mana nah ini aslinya ini kelebihannya spin tuh dia triple blower jadi sampe belakang tuh untuk kursi dia belum bisa maju mundur ya jadi udah fix kayak gini belum bisa maju mundur untuk layout di pintu sama dia masih fabric jadi masih sama kayak yang kedepan cukup bagus di tengah gak ada apa-apa cuma ada tempat ini seat basenya juga belum height adjuster tapi kita ukur dulu ini sebenernya gak sebenernya gak selega yang lain ya tuh dia udah tinggal segini dan ini udah fix gak bisa maju mundur untuk headroom lega bagas ketiga tuh dia ada pocket disini sama disini tapi untuk saya yang tingginya 170an ini cukup sempit ya oke kita masuk cukup sempit ya ini udah mentok tapi lagu masih lega berapaan tuh berapaan tuh berapaan tuh oke disini ada akomodasi cup holder tempat penyimpanan sampai disini juga ada tempat penyimpanan lucunya wah ada hasu guys hand grip dia masih model yang fix kayak gini semua kita buka bagasinya ya nah untuk desain untuk krem depan cakrem dan krem belakang tromel ini dia pom apa sih pembuka bensinya dia pakai kunci kayak yah gitu aja sih ini logonya spin LS lampunya ini udah ini dulu tuh udah diganti tapi entah yang masa gak bener apa kualitas barnya yang gak bagus makanya dia kuning-kuningin kemasukan air nah ini yang bagus dia ada logo dia kalo misalnya diperhatiin ada logo Chevy keren loh ini logo yang Chevrolet spin LS dia udah pake electric button ada wafer belakang tapi belum ada defugger bagasinya kecil ya tapi udah mencukupi ini harusnya ada tempat apa atau dongkar kurang tau nih saya nah ini dia lewat aja pake model kayak gini kayak gitu tapi kalo diliat-liat karena ini depannya gak bisa sliding dia tuh dia tuh diungkitnya ini cuman bisa buat eh eh tapi bisa ding harusnya bisa ini cuman depannya kurang maju mungkin ya kurang tau lah dibawahnya ada ban serep yang ukurannya ring 14 tapi dia gak space server sebenernya cuman ukurannya lebih kecil aja ring 14 tapi bannya lebih tebel daripada bawaannya kita tutup nah ini ada lucunya ya buat apa coba ini kepelitek gitu oke ya nanti kita wawancara bareng ownernya eh seperti apa meng yang mempunyai owning experience 9 tahun memelihara spin LS 1,2 ini oke langsung aja ya guys let's go oke oke kita lihat dulu nah jadi spin ini tahun berapa? 2013 2013 mau tanya dong ini kira-kira alesannya apa ya? kita beli beli ini kan pas waktu itu kalo gak salah 2013 tuh Avanza juga baru yang model gen 2 ya terus ada R3 juga kan yang masih fresh gitu yang merknya lebih ini kenapa milih yang Chevrolet itu yang stigma orang tuh spare partnya susah lah segala macem lah kenapa tuh? ya karena apa disesuaikan dengan budget ternyata spin ini murah pada saat beli tahun 2013 terus mobilnya nyaman fiturnya lumayan kalau dibilang itu tapi mobilnya nyaman dipakainya irit oh ya ini 1200 ya iya bener-bener terus gini om apa kalau padahal dulu kan ada merk yang lebih ini ya kenapa kok berani gitu ngambil Chevrolet gitu karena yang memang Chevrolet tuh sebetulnya gak lama sekali dari justru mobil pertama di Indonesia tuh Chevrolet no ya jadi gak takut lah kalau kalau apa spare part mahal itu sama aja beberapa part penggantian gak dibilang gak begitu mahal hmm sama 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 aja R3 ya terus kalau misalnya apa nih berarti sebelumnya sebelumnya apa dari awal tuh emang udah langsung naksir ini apa sebelumnya ada opsi lain gitu mobil-mobil tuh iya ada pagi itu saya lihat mas datu tapi budgetnya kurang mas datu jauh dong iya kalau gak salah ini kan harganya setara 140 hampir setara sama etios ya iya sama 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 138 nah kalau ini 139 itu 138 iya etios kan berpuluh sama tapi kan ini spin platnya tebal 1,2 mili apa eh 1,2 mili pokoknya tebal paling tebal dibanding kompetitornya ini platnya paling tebal 100 mili terus nah ini kan udah 9 tahun nih hmm part-part apa yang pernah diganti yang menyangkut mesin dulu deh mesin gimana nih mesin sama sekali oh hanya itu coil 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 ya itu udah avion juga sama sih ya konyakitnya kata-kata di coil ya kaki sudah ganti itu jelas water pump sudah itu harganya gimana tuh harganya ya saya pernah nanya yang punya mobil avansa sosial sih ambil sama sama kalau lebih yang ori ya yang avansa yang ori jangan yang KW jangan yang KW karena kalau bisa mobil jepang itu yang murah tuh ya kalau yang ori sama aja nggak mahal kalau spin ini mobilnya nyaman hitungannya bandel iritnya itu 1,2 itu kurang irit berarti pemakaian dari baru puas ya puas sekali saya merasa puas kok kalau dikasih disuruh bintang 5 ya bintang 5 nah terus gini apa ini mobil tuh kerusakan yang paling mahal itu apa yang diganti tapi yang paling mahal kompresor kompresor AC itu baru satu kali wajar lah umur segitu satu kali ganti kompresor iya sih nah terus kalau kaki-kaki gimana nih om kaki-kaki 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 ini kan gini Chevrolet kan udah hengkang ya dari Indonesia nah ini untuk servicenya dimana nih bengkel biasa pun bisa bengkel biasa bisa karena ya yang mesin air 3 diesel aja kayaknya mesin spin ini kan iya sama nggak nggak sulit kok tapi kalau misalnya biasanya om anto nih ada bengkel rekomendasi nggak nih buat service speed ini ya ada saya di web itu di sellingnya setelah apa saya switch record udah nggak saya pakai bengkel biasa ya Arul motor itu Arul motor i di kondok gede kondok gede nah bisa ke situ ya kalau misalnya ini itu bisa termasuk bisa buat offroad mobil offroad gitu yang tinggi itu dia apa yang pakai shockbacker tinggi itu dia bisa bikin dan semua itu dia menguasai lah mobil mungkin dia menguasai berarti harusnya gampang sih ya gampang terus apa lagi ya kalau elektrikal gimana nih elektrikal selama ini aman-aman aja berarti gak gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah mesin-mesin berarti semuanya aman kalau misalnya orang bilang ini sepatutnya berarti salah ya salah beli online itu bengkelnya aja belinya online belinya online dikirim pakai gojek gitu bisa jadi gak susah saya senang udah saya merasa kuat kalau misalnya kalau kita lihat harganya ini udah tergolong terjangkau banget ya saya akan menanya jadi bisa jadi salah satu pilihan lah buat kalian yang pengen mobil 7-seater tapi harganya terjangkau ya milih spin ini deh nah ini kan spin kan ada berapa varian ya ada varian yang 1,2 ada yang 1,5 kan ya sama diesel ya nah menurut om antoni ya lebih worth it worth it yang mana nah menurut budget budgetnya berapa dulu dilihat gitu ya itu tinggal selera pilihan sama aja cuma beda ada yang dimatic ada yang diesel kalau kalau saya ngeliat sih ya saya juga sering ke venture resmi kerusakannya sama kerusakannya sama kurang lebih ya kurang lebihnya yang jelas selama ini kaki-kaki bias buat masalah buat join terus memperot terus track end eh apa oh steering ini stabil 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 udah itu aja track steer aja belum pernah track steer belum belum selama ini belum masih enak kan ngerasain mobilnya ini track steer belum kaki-kaki hanya kaki-kaki memang wajar lah karena pemakaian kalau misalnya bisa dibilang ini salah satu LMPV yang underrated karena ya kalau misalnya kalian ke driving posisinya ini udah pas banget terus bobot setirnya ya emang kalau dibandingin sama mobil lain memang agak lebih berat karena ini kalau di tol itu nyaman dibuat seperti itu karena gak lari kanan diri gak pakai banyak jadi dia masih nyaman berat tapi nggak berat banget gitu karena papapak setidaknya bukan elektrik Moida pakai hidrolik ya hidrolik feel nyetirnya itu masih ada jadi kita belok-belokin gini enak banget terasa Gitu aja masih enak gitu. Handlingnya bagus. Bahkan kalau misalnya kalian nonton reviewnya Otonetmax kan sampai dia dikepotin sih. Pas muter balik tuh ya karena handlingnya masih bagus. Suspensinya juga ya pas lah. Dibilang empuk sampai nucur-nucutan juga enggak. Dibilang keras sampai gubra-gabuk juga enggak. Sehingga nyamannya boleh. Nyamannya bisa diadarkan. Nah terus ya ini jujur-jujurannya nih. Kekurangan. Selama Om pakai Chevrolet Spin ini apa? Karena enggak mungkin kan mobil enggak ada kekurangannya. Ya kekurangannya sempit. Enggak juga sih. Sama R3 dia lebih enggak. Kekurangannya di... Merek? Ya itu berani milih. Maksudnya kalau orang berani milih Spin itu bagus. Sama ini ya pasti retail value-nya ya. Anjlok jatuh. Harga sakitnya jatuh dulu. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir. Sekarang harganya sekitar R75 sampai R80 ya. Iya sampai R90 lah. Iya. Yang diesel aktif. Kalau aktif masih sampai di atas R80 ya. Masih di atas R100. Kalau yang apa... Diesel itu sekitar R90-an sekitar ya. Sebenarnya reserve value-nya enggak jeblok-jeblok banget sih. Masih jeblok living-nya sebenarnya. Ya karena harga barunya memang Livina jauh. Livina kan mahal. Tapi harga secondnya mirip-mirip sama ini. Makanya. Nah itu. Jadi... Sebenarnya reserve value-nya enggak jeblok-jeblok amal. Ini mobil nyaman sekali. Saya bilang itu. Saya sering luar kota itu. Wah sudah berapa kali udah enggak dihitung. Nah, fuel consumption dimana ini kan yang 1200 nih. Konsumsi bahan bakar gimana? Kalau di dalam kota yang saya lihat rata atas kita 12-13 km. Dalam kota? Iya. 1 liter 12-13 km. Kalau luar kota atau di tol. Itu bisa 15-16 km. Wih. Gila ya. Iya. Lumayan ya. Boleh. Ini bensin loh jas. Jadi bukan yang diesel ini. Bukan. Yang bensin aja segitu. Ending-nya aja tuh masih enak banget. Ya ya. Ini jelas. Yang... Yang apa tuh. Enak sih. Jadi... Menurut Tomanto ini... Portit ya. Portit. Buat harga 75-90 km. Oke. Buat yang tipe biasa. Yang buat native ya. Iya bukan native ya. Ini disini segi. Kalau yang... Yang apa... LS, LP, LTC itu hampir setara lah. Dia ganda lebih... Itu karena yang itu Matic. Matic nya 6 speed lagi ya. Yang diesel masih bisa. Tapi api memang udah... Lebih mahal lah. Ya lebih mahal. Karena lebih... Ya lebih sporty kan ya. Ya. Tapi kalau dari sisi mesin sama ini sih sama-sama aja ya. Sama. Sama aja. Ini mesinnya... Bundle hitungan saya belum turun mesin selama ini. Tapi kalau silat mobil lain juga ada yang udah. Oke. 9 tahun saya pakai ya. Siap, 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 siap. Oke. Jadi gitu aja ya guys ya. Kalau misalnya kalian... Mungkin ini... Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi. Soal mobil ini. Nunggu ditanya di... Ini. Kolom komentar aja. Kalau... Kita pasti baca dan... Kalau misalnya kita bisa ini jawab. Kita pasti jawab. Ya. Oke. Jadi sekian review dari... Saya dan... Om Manto. Makasih waktunya. Ya. Sama-sama. Laktunya dan sharingnya. Soal mobil ini. Karena mobil ini banyak yang menasaran. Tapi pada gak berani beli. Karena ya... Stigma orang. Hehehe. Stigma orang bilangnya. Oh, sepepatnya mahal. Eh. Usahkan. Hehehe. Kalau dibilang mahal. Di perbandingannya sama-sama ori. R3. Gini sama aja. So-so lah. Jadi gak pernah ngerasa keberatan kan. Maka ini. Enggak. Biasa aja. Sampai kantong boncos gitu. Oh, enggak. Ini... Apa... Enggak. Enggak. Kalau dibilang. Hmm... Berbandingannya sama-sama original ya. Jangan sama yang KW. Iya. Lain kekuatannya. Iya. Soalnya kalau misalnya. Kita lihat nih. Ini mobilnya masih original banget. Jadi... Jadi... Ya... Yang dimodif sama. Ini... Original semua. Oke. Nah. Oke. Sekian review dan owning experience. Dari... Silver Spin LS. Like kalau anda suka video ini. Komentar di bawah. Apabila ada pertanyaan atau kritik saran yang membangun. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Agar kami semakin bersemangat dalam membuat video lagi. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.